Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bu Irul di channel MI HD, Sambas Purbalingga Alhamdulillah, minggu kemarin kelas 5 sudah melaksanakan PH tema 2 Hari ini kita akan memasuki tema 3, Makanan Sehat Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Adakah diantara kalian yang belum pernah minum susu? Sudah semuanya ya Taukah kamu dari mana asal susu? Betul, dari hewan sapi Sapi memakan rumput untuk menghasilkan susu Taukah kamu sistem pencernaan sapi? Nah, kita akan pelajari hal ini hari ini Simak terus ya Tujuan pembelajaran hari ini adalah Siswa mampu menjelaskan sistem pencernaan hewan ruminansia Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia Yang biasa memamah atau memakan 2 kali makanannya Dan dikenal dengan hewan memamah biak Ya betul, jadi makanannya akan masuk ke mulut 2 kali Contoh hewan ruminansia adalah Sapi Rusa Domba Kerbau Dan sebagainya Organ-organ pencernaan hewan ruminansia Yang pertama, mulut Makanan seperti rumput pertama kali masuk melalui mulut Di dalam mulut hewan ruminansia terdapat gigi Gigi tersusun dari gigi seri yang berada di depan Untuk memotong makanan Dan gigi garaham di bagian belakang untuk mengunyah makanan Yang kedua, lidah Berguna untuk merenggut rumput atau makanan Dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung Yang ketiga, saliva Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada hewan ruminansia Yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi atau menggunakan enzim Organ pencernaan hewan ruminansia selanjutnya adalah lambung Lambung hewan ruminansia tidak seperti lambung manusia yang hanya terdapat satu lambung Akan tetapi lambung hewan ruminansia terdapat empat lambung Dan ukurannya jauh lebih besar Lambung hewan ruminansia seperti sapi terdiri atas empat bagian Yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan masing-masing lambung Lambung hewan ruminansia yang pertama adalah rumen Atau perut besar Disebut perut besar karena ukurannya yang terbesar diantara tiga lambung lainnya Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur Dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali Setelah dikunyah, untuk kedua kalinya, makanan akan masuk ke perut selanjutnya yaitu retikulum Retikulum atau perut jela Dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi Dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa Di dalam bagian perut ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan Sehingga tidak masuk ke omasum Karena terjadi penyaringan di dalam retikulum, makanya retikulum disebut juga perut jela Yang ketiga, omasum atau perut kitab Dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan Selanjutnya, makanan masuk ke oba masum Oba masum atau perut masam Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut lambung Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin Yang dihasilkan oleh oba masum Nah, setelah mengetahui organ-organnya Mari kita lihat bagian sistem pencernaan hewan ruminansia Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut Selanjutnya, melewati esofagus atau kerongkongan Yang kemudian menuju rumen atau perut besar Di sini terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan bakteri Makanan dicerna sampai menjadi bubur Setelah itu, makanan kembali lagi ke dalam mulut Untuk dikunyah kedua kalinya saat sapi beristirahat Selanjutnya, dari mulut menuju retikulum atau perut jala Di sini terjadi proses fermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa Serta penyaringan dari benda-benda asing Selanjutnya, menuju omasum atau perut kitab Dan obamasum atau perut masam Yang akan terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim pepsin Yang fungsinya seperti lambung manusia Setelah itu, makanan akan menuju usus halus Yang akan terjadi proses penyerapan dan fermentasi juga Kemudian menuju anus Dan sisa makanan keluar berupa kotoran Nah, kalian sudah mengetahui sistem pencernaan sapi Sama-sama sebagai makhluk Allah Kita harus saling menyayangi Sapi sudah memberikan susu untuk kita Kita pun harus menjaga kelesarian sapi Jangan lupa untuk coba game Yang linknya di description box di bawah ini ya Jangan lupa juga untuk sholat, borojaah Dan jadi yang terbaik untuk dirimu sendiri Ayah serta bunda Bu Guru minta maaf jika masih banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh